Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana caranya agar buah kopi berbuah lebat Dan bagaimana caranya dan bagaimana videonya kita simak Bagaimana caranya dan bagaimana videonya kita simak Bagaimana caranya dan bagaimana videonya kita simak Petani kopi sangat berkeinginan selalu lebat buah kopinya Apa sih rahasianya Perkebunan kopi itu sangat prospek sekali untuk hasil tahunan Tabungan tahunan, agar berbuah lebat harus ekstra perawatan kopi Demikianlah trik dan tisepnya dua hal harus dilakukan 1. Perawatan cabang ranting Mengenal cabang kopi Sebagai petani harus paham mengenal cabang Beberapa macam cabang Cabang reproduksi, cabang primer, cabang sekunder, cabang air, cabang balik Yang harus dipelihara cabang sekunder disebut tunas raja Cabang tidak lebih dari 2 kali panen B2 Apabila memelihara cabang lebih dari 3 tahun 3 kali panen maka besiaplah untuk kegagalan Pemangkasan peruning Peremajaankan cabang kopi agar ranting selalu mudah Dan akan menghasilkan buah kopi lebat Tidak usah ragu untuk peremajaan agar selalu full buahnya dan gugusannya rata Kita buat ngagung terus sepanjang tahun Gunakan sistem setek sambung dengan entres pilihan atau super Nah setelah kita lihat videonya Dan bagaimana cara agar berubah lebat itu Yang pertama itu perawatan cabangnya Nah apabila perawatan cabang ini tidak kita opini Tidak kita kembangkan Maka Ya akan cuma ya Akan banyak tunas-tunas yang Ubazir ya Jadi kita harus tahu dan paham Inilah cabang yang harus diproduksi untuk tahun yang akan datang Ataupun tahun yang akan kita panen sekarang ini ya Nah itulah tadi Kita di video tadi 2. Perawatan tanah Pemupupukan Mengetahui kapan pemupukan Pemupukan dengan cara asalan akan menghasilkan buah juga ngasal Pupuk harus melengkapi unsur NPK nitrogen, pospor, kalium Waktu pemupukan yang bagus pas musim hujan Penyiangan Paling utama penyiangan lahan kopi Dalam setahun bisa 3-4 kali Menggunakan mesin atau herbisida Demikian video yang dapat kami tampilkan semoga bermanfaat Nah untuk cara yang kedua itu perawatan tanah Apabila tanah ini kita tidak kita Merawat dengan pemupukan Yang penting Pupuk ini 3 unsur ya Ada NPK Itu yang paling utama di Perkebunan kopi kita Ya mungkin gitu aja Kanten-kanten semuanya Mudah-mudahan Menginformasi Mengedukasi Seperti pertanian kopi Salam sukses Kanten semuanya Kanten semuanya Kanten semuanya